Terima kasih. 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 pamplet ini dapat menyajikan beberapa informasi tentang bisnis produk atau perusahaan kalau misalkan ada yang masih belum mengerti pamplet itu apa atau pamplet ya kertas yang digunakan dibuat seramping mungkin agar bisa disimpan oleh calon konsumen dan akan digunakan jika membutuhkan informasi media promosi bosur ini dikenal juga dengan beberapa istilah ini ada booklet ya terdiri dari beberapa jumlah halaman dan bentuknya seperti buku mini kemudian ada katalog ini udah sering kita dengar ya berisi tentang informasi tentang dapat produk bisnis dan layanan dan dali flat mirip dengan brosur bedanya pada bentuknya yang terdapat lipatan dan bisa dipakai untuk berbagai hal contohnya katalog ini buket mini ya dan profil perusahaan kemudian ada flyer nah ini media yang hanya berlepas sama kertas seperti seperti lifet namun tidak dilipat kemudian ada kartu nama umumnya berukuran 9x6 ya berisi nama alamat petak dan lain-lain kemudian jenis media pengusaha lain terbaik untuk bisnis yang selain tadi yang online yang saya gunakan yang kedua akuran yang besar atau poster ini tidak jauh berbeda dengan media pengusaha kurang kecil tentunya media pengusaha kurang besar pada umumnya ditempel di dinding dan di desain yang sangat unik dan kreatif untuk menarik perhatian calon konsumennya ketika melihatnya nah ini media pengusaha poster juga dikenal dengan beberapa istilah yang pertama ada billboard jenis iklan membuat ruangan yang membuat ruang sangat besar dengan struktur permanen ini jenis format iklan billboard berupa gambar landing text megatron videotron dan mobil billboard yang sering ada jalan nantinya ya kemudian ada baliho poster ukuran besar seperti billboard yang umumnya dipasang di pinggir jalan dengan struktur permanen untuk promosi waktu di hpnet nah ini yang ketiga ada sepanduk ini juga tidak asing ya sering kita gunakan sejenis media promosi ya yang terbuat dari bahan kain atau plastik dan berisi informasi ringkas dengan gambar yang dicatat dengan model print atau sablon yang digantung di sebuah tempat kemudian terada bener ini mirip seperti sepanduk namun penempat ini tidak ditambah tetapi ditaruh ya atau bisa juga ini bahannya ringan juga bisa dipinah-pinah juga kalau sebenarnya kemudian yang ketiga terima kasih 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 kemudian pada baliho promosi terbangter willani ada tenda promosi jatah dari kolomann dan pukuh selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati hai 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 kesimpulannya bapak pemasaran online sangat efektif untuk digunakan sebagai mempunyai promosi baru-baru kata-kata online atau digital marketing merupakan salah satu hal penting yang harus terima kasih